Transfer Persib Bandung Pemain Jepang ini sudah tiba di Bandung dan jalani trial, ini sosoknya. Sebelum lanjut ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya bagi kalian semua, yang baru menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasi, tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info terupdate dari Persib Bandung dan Sepak Bola Indonesia. Persib Bandung resmi mendatangkan satu pemain Jepang untuk mengikuti trial. Pemain tersebut sudah tiba di Bandung dan sudah dipublikasikan. Persib Bandung memang saat ini sedang menyeleksi sejumlah pemain asing Asia untuk memenuhi kuota pemain. Maung Bandung memang sedang memepersiapkan diri menjelang bergulirnya Liga 1 2022-2023. Sejumlah nama penting berhasil didatangkan oleh Maung Bandung. Nama-nama seperti Riki Kambuaya, Ciro Alkis, dan Rahmat Irianto kini sudah menjadi milik Maung Bandung. Persib Bandung harus menyeleksi beberapa nama pemain lagi. Hal ini karena Maung Bandung juga akan berpartisipasi di Piala AFC 2023. Robert Alberts harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk bisa berbicara banyak di Liga 1 maupun di Piala AFC. Satu pemain Jepang sudah tiba di Bandung dan mengikuti trial. Satu pemain Jepang yang akan menjalani trial di Persib Bandung sudah tiba. Identitasnya pun terungkap berkat unggahan akun resmi Persib Bandung. Pemain tersebut adalah Ryohei Miyazaki. Willu Jeng Trial and Good Look for This Week. Ryohei Miyazaki. Tulis unggahan Persib Bandung malam ini. Dalam unggahan tersebut Ryohei Miyazaki terlihat sedang berlatih di sebuah lapangan. Namun proses seleksi atau trial yang dilakukan Maung Bandung mendapat kritikan dari Boboto. Mereka memberikan komentar mengapa tim sekelas Persib Bandung masih melakukan trial. Seharusnya Persib membeli pemain yang memang sudah jelas kualitasnya daripada melakukan seleksi. Sebelumnya, pelatih Persib Bandung Robert Alberts mengatakan satu pemain trial memang sudah ada di Bandung. Empat pemain asing asal Asia akan menjalani trial atau seleksi. Sebelum mendapatkan sodoran kontrak kerjasama dari manajemen Persib Bandung. Satu di antara mereka akan mengisi tempat yang sebelumnya milik Mohamed Rashid. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts mengatakan, dua dari empat pemain itu pemain berasal dari Jepang. Kemudian satu pemain dari Korea Selatan. Satu lainnya adalah pemain asal Filipina. Untuk pemain Filipina berstatus sebagai tim nasional berjuluk Pearl of Orient Seas atau Mutiara dari Laut Timur. Proses seleksi akan dilakukan. Dengan waktu latihan bersama para penggawa Persib Bandung lainnya. Untuk pemain asing Asia yang akan menjalani trial. Satu dari Jepang sudah tiba di Indonesia kemarin. Dia pernah bermain di Eropa. Lalu akan ada satu pemain tim nas Filipina akan tiba pekan depan. Kata Robert Alberts. Selanjutnya, satu pemain Jepang lainnya kini masih bermain di Eropa dan belum bisa datang. Robert menuturkan. Selain empat pemain tersebut. Ia sebetulnya memiliki kandidat lain. Yaitu satu pemain asal Iran. Namun, sang pemain menolak jika harus mengikuti seleksi terlebih dahulu. Robert menegaskan. Para pemain asing yang dibidik Persib tersebut. Harus menerima aturan untuk dapat melalui proses seleksi. Jika mereka tidak bersedia untuk memperlihatkan kemampuannya. Seperti contohnya kami memiliki pemain didikan dari Iran. Namun dia menolak melakukan seleksi. Maka kami tidak bisa menyepakatinya. Menurutnya, menurutnya tujuan dari proses seleksi adalah untuk melihat kemampuan adaptasi dan dapat bekerja sama dengan pemain lainnya. Sebelum mengarungi kompetisi sesungguhnya di Liga 1 2022-2023. Kami ingin melihat pemain tersebut beraksi di klub ini sebelum memberikan keputusan, dikontrak atau tidak. Kami ingin mendatangkan pemain yang tepat. Karena itu mereka didatangkan untuk menjalani seleksi terlebih dahulu. Untuk durasi trial. Itu tergantung kondisi pemain itu, katanya. Asteris. Terima kasih telah menonton!